Selamat pagi Selamat pagi Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia mengalami sebuah masa transisi politik yang begitu luar biasa Yang mengakibatkan kondisi politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan masih belum stabil Mengingat, lantaran ada berbagai perubahan dari negara yang terjajah ke negara yang merdeka Dan perkembangan yang terjadi pada masa tersebut Faktor-faktor yang mendasari ketidakstabilan politik Indonesia di awal kemerdekaan Ada faktor intern Pertama, persaingan partai politik dengan beragam ideologi yang dianud Kedua, gangguan-gangguan keamanan dalam negeri Ketiga, perdebatan tentang sistem pemerintahan yang cocok digunakan Selanjutnya, faktor ekstern Pertama, kedatangan sekutu yang diboncangi oleh Nika Yang berkeinginan menjajah Indonesia kembali menimbulkan pertempuran di berbagai daerah Kedua, Jepang masih mempertahankan status quo di Indonesia Sampai sekutu datang, sehingga sering terjadi peperangan antara rakyat Indonesia dan tentara Jepang Konflik Indonesia-Belanda dan perjuangan diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia Keinginan Belanda untuk menjajah Indonesia kembali Mendapat pertentangan dari rakyat Indonesia Sehingga terjadi beberapa pertempuran Contohnya, ada pertempuran di Surabaya Pertempuran di Ambarawa atau Magelang Dan juga peristiwa Bandung Lautan Api Selain pertempuran, terdapat juga perjuangan melalui diplomasi Yaitu dengan Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perundingan Rumroyan, Konferensi Inter Indonesia, dan Konferensi Meja Bundar atau KMB Berikut adalah kegiatan politik pemerintahan di masa awal kemerdekaan Pertama, pembentukan lembaga kementerian atau departemen Kedua, pembentukan komite nasional Indonesia dan daerah Ketiga, pembagian provinsi di Indonesia Keempat, pembentukan alat kelengkapan keamanan negara Dan kelima, pembentukan lembaga pemerintah daerah Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Telah dicantumkan bahwa Pemerintahan Republik Indonesia Dijalankan oleh Presiden Dibantu oleh Menteri-Menterinya Pada awal kemerdekaan Presiden Indonesia adalah Soekarno Dan wakilnya adalah Hata Dan beberapa Menteri-Menteri pada awal kemerdekaan Pertama, RAA Wiranata Kusumah Menteri Dalam Negeri Ahmad Subarjo Menteri Luar Negeri Amir Syarifuddin Menteri Penerangan AA Maramis Menteri Keuangan Dan Kihajar Dewantara Menteri Pengajaran Dan masih banyak lagi Menteri-Menteri yang membantu Presiden Dalam mengurus bidang lainnya Pembentukan Komisi Nasional dan Daerah Berdasarkan rapat PPKI Tanggal 22 Agustus 1945 Diperoleh hasil sebagai berikut Pertama, terbentuknya KNI Komite Nasional Indonesia Yang berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Sebelum dilaksanakan pemilihan umum Kedua, PNI Partai Nasional Indonesia Dirancang menjadi Partai Tunggal Negara Republik Indonesia Namun dibatalkan Ketiga, BKR Badan Keamanan Rakyat Berfungsi sebagai penjaga keamanan umum Pada tiap-tiap daerah Dalam rapat KNIP Tanggal 16 Oktober 1945 Wakil Presiden Republik Indonesia Mengeluarkan keputusan nomor 10 Yang berisi Memberian kekuasaan dan wonang Legislatif kepada KNIP Untuk ikut serta Menetapkan garis-garis besar Haluan Negara Atau GBHN Selanjutnya Pemerintah meluarkan maklumat Pada 3 November 1945 Yang berisi Satu, Pemerintah menghendaki adanya Partai-partai politik Karena partai politik dapat Membuka jalan sebagai aliran Aspirasi yang ada dalam masyarakat Kedua, Pemerintah berharap Supaya partai-partai politik Tersusun sebelum dilaksanakannya Pemilu pada bulan Januari Tahun 1946 Dari maklumat tersebut Mengakibatkan munculnya Banyak partai-partai politik Seperti Masyumi PKI Partai Buruh Indonesia Partai Rakyat Merhain Indonesia Dan Partai Rakyat Sosialis Dan masih banyak lagi Partai-partai politik yang lain Penetapan Provinsi Pada masa awal kemerdekaan Pada awal masa kemerdekaan Terdapat 8 provinsi yang ada di Indonesia Pertama ada Sumatera Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Sunda Kecil Maluku Sulawesi Dan Kalimantan Pembentukan alat kelengkapan keamanan negara Alat-alat kelengkapan keamanan negara Sebagai berikut Pertama TKR Tentara Keaman Rakyat yang dipimpin oleh Supriyadi yang dirikan pada tanggal 5 Oktober 1945 Kedua TKR Tentara Keaman Rakyat yang dirikan pada 1 Januari 1946 Ketiga TKR Tentara Keselamatan Rakyat didirikan pada 26 Januari 1946 Keempat TNI Tentara Nasional Republik Indonesia Yang didirikan pada 7 Juni 1947 Pembentukan lembaga pemerintah di daerah Pertama, lembaga pemerintahan daerah dipimpin oleh gubernur Terdapat juga wakil kepala daerah dan sekretaris daerah Kedua, lembaga komite nasional daerah atau KNID Ketiga, lembaga teknis daerah Terdiri dari dinas-dinas Ada dinas penelitian dan pengembangan Dinas perencanaan Dinas pengawasan dan dinas pendidikan Keempat, ada dinas daerah Yaitu pelaksana urusan rumah tangga yang ada di daerah Politik luar negeri Indonesia di awal kemerdekaan Pada awal kemerdekaan, politik luar negeri Indonesia Difokuskan memperoleh pengakuan dari negara lain Atas kemerdekaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Yang disahkan pada 18 Agustus 1945 Menyetuskan politik luar negeri Indonesia Yang bersifat bebas aktif Bebas yang berarti bahwa Indonesia bebas untuk bertindak menuntut dirinya sendiri Dan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun Aktif Artinya, di mana Indonesia aktif menjaga perdamaian dunia Nah anak-anak, buatlah catatan poin-poin penting dari materi yang telah ibu sampaikan Nah anak-anak, bagaimana materi yang telah ibu sampaikan? Apabila ada yang kalian ingin tanyakan dari materi yang telah ibu sampaikan Kalian boleh bertanya melalui kolom komentar Ataupun pecah langsung pada saya, ibu Monika Untuk itu, saya akhiri pembelajaran sejarah pada hari ini Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh